Intro Ikut membela Peggy Setiawan Soeharsono, rekan sesama kulit bangunan tersangka kasus Vida itu kini berasa terancam. Soeharsono sebelumnya ikut buka suara membela Peggy. Ia yakin Peggy ada di Bandung pada hari kejadian Vida dan Eki dibunuh di Cerebon dan sedang bekerja bangunan rumah milik Agus di Ranca Manjar. Semenjak berani membela Peggy, Soeharsono mengaku merasa diintimidasi. Ia diteror oleh banyak nomor anodip yang menyasar ke nomor ponselnya. Namun ia bersyukur belum mendapatkan intimidasi secara fisik. Sementara itu kuasa hukum Soeharsono Tony mengatakan kliennya akan mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bila diperlukan. Jangan lupa untuk menonton! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!